Intro Hai, saya Genis Permana dari Garut Seorang videographer, stargamer, tiktoker, youtuber, paling populer se-follower Di pandemi ini, aku pengennya di rumah aja Tapi pas aku cek dompet, uangnya tinggal segini Lalu aku buka Instagram Eh, ada video challenge dari Jawabete, Bapak Erick Tohir Wah, banyak hadiah mewahnya Wajib ikutani Saratnya juga mudah Kamu tinggal kampanyekan Rokis Himbawan 3M di masa pandemi Jangan lupa juga follow semua akun sosial media Jawabete dan Bapak Erick Tohir Instagram, TikTok, Facebook, Youtube, Twitter Dan saya sudah follow semua Oke, untuk mencegah penyebaran COVID, ingat 3M Memakai masker Cuci tangan Jangan lupa pakai sabun ya Jaga jarak Jangan lupa juga selalu membawa hand sanitizer Saya ingatkan lagi ya 3M Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak Untuk info lebih lanjut Follow Instagram at jawab underscore ET Halo, saya Henny dari Sumeneb Saat ini sedang mengikuti giveaway dari Jawabete dan Bapak Menteri Erick Tohir Tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan 3M Mengajar di tengah pandemi tentu memiliki tantangan tersendiri terlebih bagi saya sebagai seorang guru Karena kita semua diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah Guna memutus penyebaran virus COVID-19 seperti menerapkan prokes 3M M yang pertama adalah memakai masker Usahakan untuk memakai masker sekali pakai sebanyak 2 lapis M yang kedua yakni mencuci tangan dengan sabun secara baik dan benar dan di bawah air yang mengalir Dan M yang ketiga adalah menjaga jarak Yakni minimal 1 meter dan menghindari kontak fisik dengan orang lain Tak hanya itu, usahakan selalu memakai hand sanitizer sebelum atau sesudah beraktifitas Karena tangan adalah media termudah dalam penyebaran virus COVID-19 ini Saya berharap semoga dengan kita disiplin mematuhi protokol kesehatan Negara Indonesia ini akan segera terbebas dari virus COVID-19 Dan pembelajaran secara tetap muka bisa segera kembali dilaksanakan Halo teman-teman, saya Nyapasa dari Magetan Sedang mengikuti giveaway dari Jawabete tentang sosialisasi 3M Sambil menjelaskan, sekalian aku ajak beli busa yuk Saat kita berpergian, jangan lupa memakai double masker Dan ketika sempat di tempat tujuan, biasakan yuk mencuci tangan dahulu Mencuci tangan pakai sabun dengan 6 mangkak di air mengalir minimal 20 detik terbukti Mampu membunuh 99% virus dan bakteri Bisa dilihat analogi di video sebelah kanan ya Dan ternyata setelah sampai harus menemu dan mengantri Pastikan jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter Nah, sudah tahu kan artinya 3M? Yuk, mulai sekarang lindungi diri keluarga dan orang lain Dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta melakukan vaksinasi Agar Indonesia segera bebas dari COVID-19 Halo Sobat Perkenalkan, nama saya Sandi Rawan dari Kota Tangerang Saat ini saya sedang mengikuti program Sosialisasi 3M bersama Jawab Eric Tohir Sebagai seorang reprojek online, tentunya saya sangat rentan sekalian papar virus COVID-19 Maka dari itu, saya selalu mematuhi protokol kesehatan 3M Mencuci tangan Memakai masker Menjaga jarak saat sedang menunggu orderan Ayo Sobat, jangan sampai kendor Tetap disiplin protokol kesehatan untuk Indonesia yang lebih baik Ingat pesan ibu Pakai maskermu Cuci tangan Pakai sabun Jangan sampai tertular Ingat selalu Nah, perkenalkan nih Saya Cak Abi dari Sidoarjo Dan nantinya ikutan video challenge Hashtag Jawab ET Sosialisasi kampanye 3M Persembahan Bapak Eric Tohir Mau tau kan keseruannya gimana? Ayo ikut aku yuk 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 Memberi angin segar bagi para pelaku usaha Untuk mulai bergerak memutar roda perekonomian bangsa Namun tetap harus taat akan fokus untuk kepentingan bersama Dengan semangat gotong royong Mari kita bangkit mengelamat COVID-19 dengan 3M Kita bisa Indonesia bangkit Energi taguh Energi tumbuh Kak Btrut mau lanjut makan dulu ya guys Biar haper nih Dadah see you guys Dadah Hai perkenalkan nama saya Devanea Tofia Berasal dari Pemalang Jawa Tengah Saya adalah mahasiswa kir di jurusan kebidanan Dan sedang membantu praktik di bidan head Di video kali ini saya sedang mengikuti giveaway dari Adjawab Ad Dan akan menjelaskan apa itu gerakan 3M Dan mengapa gerakan 3M itu sangat penting Pengelularan COVID-19 sampai saat ini masih sulit dikendalikan Saya sebagai seorang narkas Menjadi garda terdepan dalam pengandalian virus ini Sehingga pentingnya memberi contoh Dan menerapkan gerakan 3M dalam kehidupan sari-sari Apa yang bergerakan 3M? Gerakan 3M adalah singkatan dari Satu, memakai masker Jangan pernah lelah dan bosan untuk memakai masker Bahkan ketika bertemu dengan orang-orang terdekat Anda Dengan memakai masker dapat menekan penyebaran virus sampai 70% Yang kedua, mencuci tangan Dengan mencuci tangan menggunakan sabun antibakteri Virus yang ada di tangan bisa dilumpukan Dan jika tidak ada akses air bersih Kita bisa menggunakan hand sanitizer Yang ketiga, menjaga jarak Membatasi jarak fisik antar individu Hindari pula berbagai hal yang dapat memicu kerumunan Dengan demikian, proses TLI atau tes lacak isolasi dapat lebih mudah dilakukan Saya sudah menerapkan dalam kegiatan saya sebagai seorang aktor Agar pasien serta saya tetap aman dan nyaman Kalian juga ya Mari bersama-sama kita pupuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 Salam namaste Assalamualaikum Hai, perkenalkan saya Aira dari Jawa Barat Mengikuti video challenge jawab ET mengenai sosialisasi 3M Yang pertama, memakai masker Kita harus memakai masker dimanapun kalian berada ya Yang kedua, mencuci tangan Kita harus mencuci tangan dimanapun kalian berada ya 5 langkah cuci tangan yang benar Pertama, basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir Dua, kusok sabun ke tapak punggung tangan dan selajar Tiga, bersihkan bagian bawah kuku Empat, bilas tangan dengan air bersih mengalir Lima, keringkan tangan dengan handuk atau tisu Ayo, rajin cuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer ya Yang ketiga, menjaga jarak Jangan lupa ya, dimanapun kalian berada Jaga jarak selalu dengan siapapun Jaga jarak dimanapun lagi duduk Atau lagi antri nunggu lift Maupun saat di dalam lift ya Patuhi tanda atau marka jaga jaraknya Yuk teman-teman, mari kita patuhi protokol kesehatan dengan cara 3M Jangan lupa ya, jaga kesehatan selalu dimanapun kalian berada Indonesia Sehat, energi tangguh, energi tumbuh Halo, saya Nida Asana dari Cirebon, Jawa Barat Sekarang saya sedang mengikuti giveaway dari Jawabete Mengenai sosialisasi 3M Yuk mari kita simak video berikutnya Cuplikan video tadi adalah menggambarkan tentang seseorang yang terkena virus corona Gimana cara menghindari dari virus corona? Simak baik-baik ya Berbagai langkah telah diterapkan dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia Salah satunya adalah melalui gerakan 3M Yang pertama yaitu mencuci tangan selama 20-30 detik dengan sabun mulai dari telapak tangan hingga sela-sela jari Yang kedua yaitu memakai masker Namun harus diingat, masker yang digunakan harus sesuai dengan standar kesehatan WHO atau yang memenuhi SNI Yang ketiga yaitu menjaga jarak Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter dimanapun kita berada dan hindari kerumunan Nah jangan lupa 3M ya Kenalkan, saya Latifah asal Semenep Kali ini saya sudah mengikuti giveaway yang diadakan oleh Bapak Aritahir tentang pentingnya menjaga provokal kesehatan 3M Untuk menjaga penularan COVID-19 3M ini meliputi Mencuci tangan dan menjaga jarak Tangan adalah media penyebaran virus paling utama Oleh karena itu, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun adalah salah satu langkah untuk menjaga penyebaran COVID-19 Saat keluar rumah, jangan lupa untuk selalu memakai masker Pastikan masker menutup semua bagian yang harus ditutup yaitu hidung, mulut hingga dagu Serta menjaga jarak Menjaga jarak demi menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain Dan gunakanlah fasilitas yang ada di tempat umum seperti hand sanitizer Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aritahir yang telah mengadakan giveaway ini Dengan tujuan menyadarkan masyarakat bahwa betapa pentingnya untuk menjaga protokol kesehatan 3M Halo, aku Andi dari Jakarta Dan saat ini sedang mengikuti giveaway jawab underscore ET tentang sosialisasi 3M Aku Andi, seorang karyawan swasta yang sudah aktif bekerja di kantor sejak berapa bulan kemarin Meskipun sudah menerima vaksin sebanyak dua kali, perasaan wasuasakan virus masih tetap ada Namun, dengan tetap menjalani protokol kesehatan yang ada, aku nggak khawatir lagi Berikut protokol kesehatan yang harus aku, kamu, dan kita semua lakukan Satu, memakai masker yang benar yang menutupi hidung hingga dagu di manapun kita berada Dua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir minimal 20 detik Dengan mengikuti 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar berikut ini Dan yang ketiga, menjaga jarak dengan sekitar minimal 1,5 meter Tapi kalau nggak penting-penting banget, baiknya di rumah aja sih Dan jangan pernah lupa untuk membawa hand sanitizer kemanapun kamu pergi Itu dia sosialisasi 3M yang harus kita lakukan bersama untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 Jalan-jalan bersama raja, perginya ke Buta Venus Ayo kita di rumah aja agar terhindar dari coronavirus Saya Andi Pemin undur diri energi tangan yang berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!